Assalamualaikum teman-teman selamat sore Harinya aku mau menyiram tanamanku teman-teman Di tempat aku panas sekali teman-teman Sudah sejak hari Jumat itu panas Tapi ada hujan sedikit Alhamdulillah Dan di bagian ini sudah 3 hari belum aku siram Tanamnya sudah kering Aku mau nyiram-nyiram dulu Dikuti aku ya teman-teman ya Di sini teman-teman sebagian ada yang melanggung Yang terkena air hujan ketika hujan Ada sedikit sih Jadi kalau pagi itu panas Sampai siang nanti jam 4 sore Atau agak jam 5 Sampai jam 5 Ada hujan sedikit teman-teman Nah ada di sini tanamanku yang terkena hujan Jadi tidak semuanya kering Terlantang sih Yang terkena hujan Itu dia basah Jadi aku harus selektif nih teman-teman Tidak semuanya usirah Karena meskipun panas Hujannya itu teman-teman Lumayan beras Teman-teman sebentar lagi Tampaknya kita akan menghadapi musim kemarau ya Kalau beberapa tahun terakhir ini Kemarau kita itu kemarau basah Ada hujan-hujannya Nah sekarang Nah sekarang Nanti Ada kemungkinan kemarau kita Benar-benar kemarau yang kering Begitu kata PMKG ya teman-teman Jadi ini nanti tanaman ini Harus diciram Karena bisa kebayang dong Kalau tidak ada hujan Kering Kalau Abis deh tanaman kita Tidak ada kekering Kalau sekarang Aku masih kebantu Karena kadang-kadang ada hujan Dan tanaman-tanaman di kersiap Ini masih bisa kena Air hujan Atau tempiasan hujan Ini kering Kering banget Dan Alakasian 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 harinya menduk si teman-teman malam benar-benar nggak tahu tapi yang jelas tanaman aku kekering kan memang sengaja tidak aku siram sampai medianya itu benar-benar kering tapi tanamannya juga daunnya juga layu telung layu oke jadi takutnya kalau kepasahan juga sering bisa busuk temen-temen terutama begonia sama si aglonema kata-kata kering juga temen-temen begonia juga begonia Hai kalau kewangan penangkat ngasih licensed para abang Sony baru disini temennya itu ada daun yang kuning belakangnya udah aku tinggal aja belum aku ganti medianya tuh dia turun subuh biar dia minum teman-teman mandi panas nanti 3 hari ke depan tidak aku turun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman saya termasuk pencinta begonia loh tapi juga saya paling takut juga dengan tanaman ini karena apa dia kalau kebanyakan air dia mati teman-teman tapi hati-hati juga kalau dia kekeringan tiba-tiba aja daunnya itu jadi long lay begitu teman-teman sering loh teman-teman aku kehilangan jenis begonia ku ini karena mati dan aku beli lagi tapi aku berusaha untuk mengembang biakan sendiri teman-teman jadi kalau ada daunnya rontok itu aku tanam kembali yang paling bertahan lama dan jarang mati itu tanaman jenis filo dendron teman-teman kalau filo mah tahan dia makin kena hujan dia makin bagus asal jangan kepanasan kalau panas dia gaunnya terbakar ya begitu deh teman-teman jadi kalau kita suka tanaman ini memang kita harus melakukan perawatan secara rutin ya salah satunya dengan penyiraman nanti secara berkala medianya kita ganti selalu kita lihat setiap hari 3 hari aja kita tidak melihat tanaman kita pasti ada yang salah teman-teman ada yang lumailah ada yang busuk lah ya begitu deh teman-teman ya kalau kalian suka tanaman dan suka merawatnya pasti juga akan mengalami apa yang aku alami terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton